Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Nah ibu-ibu dan juga Ustadz tadi mendengarkan tausia dari Ustadz ya ada tiga ya Tadz ya, namun yang ketiga belum. Sebelumnya tadi segmen ini sudah dibuka oleh Bang Bagus and Friend judulnya Alhamdulillah. Salah satu bentuk wujud syukur juga ya Tadz melalui lisan ya Tadz ya. Nah oke Ustadz silahkan mungkin dilanjutkan tausia. Baik pemirsa TPRI Bungkulu dimanapun berada. Kemudian yang ketiga cara bersyukur itu kata Imam Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah. Tadi dari hati meyakini nikmat datangnya dari Allah. Yang kedua lisan pun senantiasa memuji Allah karena Allah yang memberi nikmat. Dan yang ketiga waljawarih anggota badan. Artinya anggota badan ini kita semakin dekat dengan Allah. Artinya nikmat ditambah maka kita itu harus tambah taat. Nikmat ini ditambah harusnya badan kita bertambah taat. Artinya solat kita jaga, amal seolah tetap kita tingkatkan. Karena ada nasihat ulama' salaf. Kulu nikmatin la tukar ribu minallah fahiyah baliyah. Setiap nikmat yang Allah tambah. Tapi kita tidak bertambah taat kepada Allah yang memberi nikmat. Fahiyah baliyah. Maka nikmat itu bisa saja akan diruah jadi balak. Akan dirubah bisa saja menjadi balak. Nikmat bertambah. Tapi kita tidak tambah dekat kepada Allah yang memberi nikmat. Maka nikmat itu bisa saja akan diruah menjadi balak. Maka ini sebuah nasihat yang luar biasa kepada kita. Artinya nikmat Allah berikan maka harusnya kita itu semakin dekat kepada Allah. Maka bohong kalau ketika kita mengaku bersyukur nikmat. Kita syukur kepada Allah dari nikmat. Tetapi kita tidak tambah taat. Nikmat tambah, eh dia malah nambah maksiat. Dia nambah dapat nikmatnya, rezekinya. Tapi dari nikmat yang dia dapatkan, dia justru bertambah dengan dosa-dosa-dosa. Maka itu bukan disebut syukur nikmat. Justru lawannya adalah kufur nikmat. Maka dalam Quran Surah Ibrahim ayat 7 di awal yang kita bacakan tadi. Allah itu sudah memberikan pengumuman kepada kita. Kalau kamu bersyukur. Ingat cara bersyukur tadi tiga. Hati meyakini, ini nikmat datang dari Allah. Disan mengucapkan, memuji Allah. Dan badan kita bertambah taat kita kepada Allah. Bertambah dekat kepada Allah. Maka apa janji Allah? Kalau kamu bersyukur pasti akan aku tambah itu nikmat. Tapi kalau kamu kufur, Allah ingatkan kita. Ingat azabku amatlah pedih. Allah tidak mengancam dengan mengurangi nikmat. Karena kalau kita pakai rumus matematik, ayat ini tidak cocok dengan ilmu matematik. Kenapa? Karena tidak kelop. Contoh tadi kan. Kalau kamu bersyukur kata Allah, aku tambah nikmat. Tapi kalau kufur, tidak bersyukur. Harusnya kalau ilmu matematik, lawan dari tambah adalah kurang. Tapi Allah tidak mengancam dengan kalau kamu kufur, tidak bersyukur, aku kurangi nikmat. Tidak. Tapi Allah mengingatkan, ingat kata Allah azabku sangat pedih. Artinya, boleh jadi hari ini kita tidak bersyukur. Maka kita tidak bersyukur dari nikmat Allah. Kita tidak bersyukur kepada Allah. Bisa jadi nikmat ditambah tapi kita malah nambah maksiat. Bisa jadi nikmat itu tidak Allah kurangi. Maka jangan heran, ada orang yang tak pernah sholat, tapi nikmatnya bertambah. Ada orang yang korup, tapi dia selalu kita lihat senang, bahagia, syarat walafiat. Ada orang yang mungkin tidak beriman bahkan kepada Allah. Tapi nikmatnya kita lihat lebih daripada kita yang beriman yang taat. Kenapa? Karena memang Allah tidak mengancam dengan mengurangi nikmat ketika kita kufur. Allah tidak mengancam mengurangi nikmat ketika kita tidak bersyukur. Tapi Allah cuma ingatkan, azabku amatlah pedih. Dan azab itu bisa jadi di dunia, tapi akan dipastikan nanti di akhirat. Maka jangan heran dan jangan cemburu dengan nikmat orang ketika dia tidak taat, dia berbual maksiat. Kok dia bertambah? Aku sudah jaga sholat, aku sudah nutup aurat sempurna. Tapi kenapa rizkiku hanya segini? Ingat, azab bukan di dunia. Karena azab itu dipastikan di akhirat. Karena memang dunia ini bukan tempat balasan. Dunia adalah tempat ujian, karena tempat balasan adalah di akhirat. Maka jangan pernah membandingkan, aku sudah taat, kenapa nikmat tidak bertambah. Karena Allah memberikan nikmat, itu sesuai dengan apa yang Allah maha tak ketahui. Allah kan maha mengetahui kebutuhan seorang hamba. Kadang kita ini kan merasa, aku ini butuh ini. Padahal menurut Allah, kita tidak butuh ini. Al-Baqarah 216 Boleh jadi kata Allah, apa yang kita benci, tapi inilah yang terbaik dari Allah untuk kita. Sebaliknya, boleh jadi apa yang kita sukai, tapi ini tidak baik menurut Allah. Boleh jadi kita menganggap, kenapa aku miskin? Kenapa aku dapat rizki sedikit? Tapi ini yang miskin, ini yang terbaik dari Allah untuk kita. Karena bisa jadi ketika hari ini kita miskin, kita lebih taat. Karena betapa banyak orang gagal ketika diberi kekayaan. Gagal taat kepada Allah. Ketika miskin, dia hamba Allah. Tetapi ketika dia kaya, dia hamba dunia. Dia hamba harta, dia hamba manusia. Dia lupa kepada Allah. Maka jangan pernah berburuk sangka kepada takdir Allah. Termasuk dalam hal nikmat. Begitu Mbak Julia. Luar biasa sekali. Itu tadi Ibu, terima kasih Ustadz. Sudah memberitahu Syah, nah langsung saja deh. Kita memberikan kesempatan kepada Ibu, bagi yang mau bertanya, boleh silakan. Iya, silakan Ibu. Perkenalkan diri terlebih dahulu ya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, ada yang mau saya tanyakan. Gimana cara membedakan itu ujian atau azab gitu. Azab, ya. Kita kan kadang tidak tahu itu. Ini ujian apa azab gitu. Kadang mirip saja gitu. Nah gitu saja, cuma itu singkat saya. Baik, boleh dengan siapa Ibu? Oh ya maaf, namanya Ibu Dewi. Ibu Dewi. Ibu Dewi ya. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi sudah bertanya. Perbedaan antara azab dan juga ujian itu apa sih Ustadz? Baik, azab, ujian, apa bedanya? Yang boleh mempunis ini azab dan ujian itu bukan kita. Tapi yang memberi, yaitu Allah. Maka tidak pantas, tidak layak ketika kita melihat si A. Dia dapat misalnya penyakit. Terus kita langsung kita sebut ini azab. Kenapa? Tidak pantas kita. Kenapa? Yang pantas itu hanya Allah. Yang memberi balasan, yang memberi nilai adalah Allah. Sama ketika kita beramal. Kita-kita beramal, jangan pernah merasa amalku diterima. Tapi kita terus berbaik sangka Allah menerima amalku. Jangan katakan juga amalmu tidak diterima. Karena kita tidak tahu amal itu yang menerima hanya Allah. Maka kita tidak boleh menilai amal seseorang. Tetapi kita ditugasan beramal bukan menilai amal. Terkadangkan kita sering, ah riak itu. Kata kita kan. Oh si aturiak itu sedekah pakai diumumkan di masjid. Kita hanya diperintahkan beramal bukan menilai amal. Kan yang berhak menilai amal hanya Allah. Dan yang tahu hati seseorang hanya Allah niat seseorang. Maka ada hadis ibu. Kata Nabi. Sesungguhnya Allah ketika cinta kepada hambanya. Kata Nabi. Allah uji hambanya. Jadi Allah itu ketika cinta kepada kita. Justru kita itu diberi ujian. Ujian. Apa kata Allah. Jangan pernah kau ngaku beriman. Kalau tidak aku uji. Siapa yang Allah uji. Orang beriman. Jadi orang beriman itu Allah uji. Jangan pernah kata Allah mengaku beriman. Aku beriman. Tapi tidak mau diuji. Orang beriman dipastikan Allah ujian. Tapi kan kita mana tahu ini ujian atau azab. Kita tidak tahu. Tetapi ketika kita beriman hari ini. Yakinlah apapun yang datang kepada kita hari ini. Ini namanya ujian. Kenapa orang beriman pasti Allah uji. Karena dari ujian akan lahir sabar. Dari sabar akan diberi rahmat. Ulaika alaihim salawatum mirrabbihim warahmah. Mereka orang sabar itu mendapat ampunan Allah. Mereka mendapat rahmat Allah. Kenapa kita butuh rahmat Allah. Karena rahmat Allah itulah yang menjamin kita masuk syurganya Allah. Tidak ada amal kita yang menjamin kita bisa masuk syurga. Sebagaimana kata Nabi. Tidak ada satupun orang masuk syurga karena amalnya. Kenapa? Karena bisa jadi amalnya rusak. Karena dia sendiri yang beramal. Tapi dia merusak amal. Dia sudah beramal. Tapi setelah beramal dia rusak. Oh kalau bukan karena aku. Kalau bukan karena aku. Tidak akan jadi orang tetangga sebelah. Padahal dari lahir tetangga sebelah sudah jadi orang. Kita sebut kalau bukan karena aku. Kita tadi sudah membantunya. Sudah beramal. Tetapi kita ungkit. Artinya kita yang beramal. Kita merusak amal. Maka tidak ada jaminan kita masuk syurga karena amal. Tapi apa? Ketika mendengar ini. Sahabat bertanya. Kalau bukan karena aku. Rasul. Rasul. Begitu juga engkau. Engkau masuk syurga bukan karena amalmu. Wala ana. Kata Nabi. Begitu juga aku. Aku juga masuk syurga bukan karena amalku. Terus apa yang jamin kita masuk syurga ya Rasul? Fadlullah wa rahmatuh. Yang menjamin kita masuk syurga adalah. Karunia Allah dan rahmatnya. Jadi apa yang jamin kita masuk syurga? Rahmatnya Allah. Rahmat Allah. Allah berikan kepada orang sabar. Sabar itu lahir karena ujian. Ujian pasti Allah berikan kepada orang beriman. Maka selama hari ini kita beriman. Apapun yang tidak enak hari ini kita dapatkan. Yakinlah itu bagian dari ujian. Bukan azab. Tetapi ketika dia yang tidak beriman. Maka bisa jadi itu azab. Tetapi kita tidak boleh mempunis. Itu azab. Itu ujian. Kita yakinlah apapun hari ini. Yang kita dapatkan. Ketika hari ini kita sudah mengaku beriman kepada Allah. Apapun yang tidak kita senangi hari ini. Ini adalah bagian dari ujian. Dan ini tanda cintanya Allah. Karena Nabi pastikan. Orang beriman laki-laki. Orang beriman perempuan. Tidak akan pernah lepas dari ujian. Di uji dari apa? Dari jasadnya. Maka ada orang yang beriman. Di uji dengan penyakit. Kalau tidak dari jasadnya. Dia sehat. Tapi yang kedua. Dia di uji dari anaknya. Anaknya tidak sesuai harapan. Anaknya durhaka. Anaknya mungkin apalah yang tidak disenangkan. Kalau tidak dari anaknya. Min malihi. Di uji dia dari hartanya. Badan sehat. Anak taat. Tetapi dia hartanya sedikit. Diberi Allah nikmatnya. Dan inilah setiap orang beriman. Pasti dapat ujian. Jadi. Bolehkah kita memfonis ujian atau azab. Lebih baik tidak usah. Tetapi yakinlah setiap hari ini kita beriman. Ketika hari ini kita beriman. Apapun yang tidak cocok dengan kita. Yakinlah ini ujian. Ujian itu bukan karena Allah benci. Ujian itu justru kata Nabi. Karena Allah cinta. Inilah bedanya cintanya Allah. Dengan cinta makhluk. Kalau cinta makhluk. Cintanya manusia. Cinta kita. Suami mencintai ibu. Maka apa keinginan ibu. Pasti suami akan turuti keinginan ibu. Betul? Betul. Maka ibu boleh tes bapak. Bapak betul tidak cinta kepada aku? Tes. Ibu mintalah keinginan ibu. Kalau bapak cinta. Maka pasti bapak akan ikuti keinginan ibu. Itulah cinta makhluk. Cintanya manusia. Tetapi cinta Allah. Kepada mahamba. Bukan dituruti keinginan kita. Bukan dikabulkan kadang doa kita. Tapi justru apa kata Nabi? Iba ta'lahum. Justru diuji, diuji. Maka itulah ada sahabat bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah. Ayunna si asad dubalaan. Rasul siapa sih manusia yang paling berat ujiannya? Siapa jawab Nabi ibu? Al-anbiya sumal amsal fal amsal. Manusia yang paling berat ujiannya. Ternyata bukan kita. Siapa? Para Nabi. Dan yang semisal-semisalnya. Ternyata yang paling berat ujiannya di dunia bukan kita. Siapa? Para Nabi. Maka kita lihat para Nabi. Kan logika kita kan para Nabi kan manusia pilihan. Para Nabi kan kekasih Allah. Tetapi tidak. Semakin Allah kasihi, semakin Allah beri ujian. Kita lihat ada Nabi yang diuji anak durhaka. Kafir anaknya. Ayahnya Nabi. Nabi Nuh. Ada Nabi istilahnya durhaka. Nabi Nuh. Ada Nabi diuji dengan penyakit. Nabi Ayub. Yang orang tak pernah punya sakit. Seperti itu. Tapi Nabi Ayub 18 tahun. Allah kasihi sakit seperti itu. Nabi. Ada Nabi yang terusir dari kampungnya. Ada Nabi yang dibunuh oleh umatnya. Ada Nabi yang diludahi. Sebagai Nabi Muhammad SAW. Nabi kita. Dilempari batu. Dilempari kotoran ontah. Kita hari ini ada pernah dilempari tai ayam? Tidak. Tidak ada. Nabi dilempari kotoran ontah. Bayangkan. Besarnya kotoran ontah itu. Tapi jangan dibayangkan. Nanti ibu gak bisa makan. Maka bayangkan itu. Bahkan Nabi terusir dari kampung halaman yang harus sijarah. Nabi punya anak tujuh. Enam laki-laki. Tiga laki-laki. Tapi tiga ini meninggal. Belum ada yang usian. Tiga tahun. Dua tahun meninggal. Satu tahun setengah meninggal. Nabi kekasih Allah. Manusia yang dijamin Allah pasti masuk syurga pertama kali. Ternyata ujiannya bertubi-tubi. Kenapa? Karena itu rumusnya. Makin Allah cinta. Makin Allah uji. Maka yakinlah ketika hari ini apapun yang kita dapatkan. Selama kita sudah beriman kepada Allah. Inilah ujian. Dan ujian itu tanda cinta Allah kepada kita. Kenapa? Dari ujian lahir sabar. Dari sabar dapat rahmat. Dengan rahmat kita berhak masuk syurga. Sehingga disebut dalam Quran surah al-ra'adu. Assalamualaikum bima sabartum. Nanti kita disapa oleh malaikat. Selamat. Kata malaikat. Silahkan kau masuk syurga. Bima sabartum. Karena kesabaranmu diuji oleh Allah di dunia. Luar biasa. Baik. Terima kasih banyak Ustaz. Dan terima kasih Ibu sudah bertanya. Kita akan melanjutkan Ustaz Jeddah Pariwara berikut. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.